Intro Halo semua, selamat datang lagi di channel GK Invest Semarang Di segmen Weekly Overview Minggu ke-2 di bulan Oktober ini Jadi seperti biasa di segmen ini kita akan memaparkan peluang-peluang yang akan terjadi di minggu ini Dari pemetaan indeks dolar dulu yang seperti biasa akan menjadi pacuan utama Kemudian kita akan menganalisis pairing-pairing major lainnya Seperti EUR, EUR USD atau GBP USD, Ponseling USD atau kita juga akan menganalisis XAU USD Nah langsung aja kita bedah dari awal indeks dolar Indeks dolar ini seperti yang kita bicarakan minggu kemarin Itu adalah fase penentuan Penentunya ada di poin 93.60 Nah itu apabila 93.60 ini jepul ke bawah Nah itu mungkin konfirmasi indeks dolar trend collapse itu sudah terjadi Tapi apabila rebound indeks dolar akan kembali naik ke 94.58 Nah itu jadi minggu ini mungkin adalah fase-fase penentuan bagi indeks dolar Apakah indeks dolar akan melanjutkan penurunan dari sejak awal tahun gara-gara kasus corona ini Atau dia akan kembali menguat setelah dia mantul di poin 94.58 Nah itu kemudian Pair yang selanjutnya adalah EUR USD Nah EUR USD ini senada dengan indeks dolar tapi kebalikannya Minggu ini diperkirakan pemetaannya adalah EUR USD akan mengalami kenaikan dahulu ke poin 1.1784 Nah dan kemudian baru turun sampai 1.16200 Apabila poin itu break, break ke bawah Kemudian target EUR USD adalah 1.15300 Tetapi jika indeks dolar tadi itu konfirm turun Kemungkinan besar penurunan EUR USD tidak akan jauh Tapi akan kembali melanjutkan kenaikan Karena senada dengan indeks dolar yang amruk Jadi penentunya adalah indeks dolar di minggu ini Kemudian ponsterling USD juga ada penentuan besar di pekan-pekan ini Terutama nanti di tanggal 15 sebenarnya Akan tapi sebelum ke tanggal 15 Kemungkinan ponsterling USD itu akan mengalami gejolak yang sangat besar Jadi flukulatifnya akan sangat tinggi Target minggu ini saya petakan ada kenaikan sampai 1.3300 Nah sampai titik itu Dan apabila itu adalah titik menentu apabila dia break atas Dia akan ke 1.32550 Itu cukup tinggi dari harga sekarang Tapi apabila poin 1.3300 itu tidak tembus Ponsterling USD akan kembali turun ke Poin 1.2600 Itu target swing bawah yang cukup jauh Jadi penentuannya ada di harga 1.3300 Kemudian yang ditunggu-tunggu adalah PRXAU USD atau gold Nah PRXAU USD ini diperkirakan juga akan senada dengan indeks dolar Tetapi bisa saja terjadi anomali Target kenaikan ada di 19.40 Target kenaikan minggu ini Kemudian apabila break atas Kemudian bisa sampai 2.000 Tapi apabila 19.40 ini tidak tembus XAU USD ini akan diperkirakan akan kembali ke 18.5500 Kemudian itu tadi range XAU USD atau gold Ada di 19.40 batas atasnya Atau di batas bawahnya di 18.5500 Jadi begitu pemetaan dari PRXAU USD Kemudian ada EURUSD, Ponsterling USD, XAUUSD Itu adalah peluang-peluang seminggu ke depan Dan apabila Bapak Ibu ingin mengerti perkembangan update-nya setiap harinya Dan itu saya akan update di channel GK Invest Semarang Channel Telegram GK Invest Semarang Channelnya Sustainable Growth Nah itu adalah channel yang mempunyai visi pertumbuhan yang sustainable Jadi jangan lupa stay safe Yang penting pertumbuhannya kita sustainable gitu sih Sekian aja dari saya Bye Dengan GK Invest Semarang Pada minggu kemarin kita mendengarkan Kita melihat di berita Presiden Donald Trump terpapar virus Corona Hari ini direspon dengan kenaikan emas yang kembali lagi naik di atas 1.900 Tapi di awal minggu ini Harga emas kembali lagi dia turun di bawah 1.900 Pelaku pasar khususnya pelaku emas Mereka masih mengatikan Bagaimana diagnosa mengenai Presiden Donald Trump juga istrinya Kemudian dari komoditas yang lainnya Perdagangan minyak Ini akan kembali lagi akan mengalami penurunan Karena pasokan minyak dari Libya dan dari Iran Mengalami peningkatan sekitar 1.600 ribu per barrel Hal ini sedikit membebani pergerakan Harga crude oil Yang saat ini running di atas level 37 sampai Level 38 dolar per barrel Sedangkan dari Inggris Nah bagi Anda yang bertransaksi di forex Khususnya di Pound Sterling Agak sedikit berhati-hati Karena tiga lembaga ini masih Berada di meja perundingan Antara Komisi Uni Eropa Kemudian pemerintah Inggris Juga Parlemek Inggris Mereka sedang membawa di meja perundingan Membahas mengenai Brexit Dan hal ini membuat volatilitas Pound Sterling Begitu besar Minggu kemarin kita melihat harga Pound Sterling Dia bergerak takkan tuara Kadang berhati-hati atas Kadang berhati-hati bawah Nah bagi Anda para traders Yang sedang transaksi Pound Sterling Agak sedikit berhati-hati Karena volatilitas sangat tinggi Terlebih lagi ketika Salah satu dari tiga lembaga ini Memberikan sesuatu ke publik Memberikan suatu berita ke publik Tentang hasil perundingan tersebut Maka direspon dengan pergerakan Pound Sterling Yang cukup volatilitas Yang cukup tinggi sekali Oke kita juga melihat Pergerakan USD akan diuji Dengan stimulus Kelima yang akan Yang masih di dalam meja perundingan Nah hal ini akan membuat pergerakan USD Kemudian pergerakan masakan Kembali lagi per volatil Oke sobat traders Itu tadi ulasan mengenai fundamental di minggu ini Mudah-mudahan Kita bisa Mendapatkan momen yang tepat Untuk kita bisa Menaikan equity saldo Dalam trading kita Salam profit Dan sukses untuk kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton